Intro Mengingat pameran batik sebagai salah satu proses keberlanjutan dalam melestarikan dan membangun keunggulan dan kearifan lokal Wastra Nusantara, Wakil Ketua DPR RI mendukung rencana pameran adiwastra Nusantara yang akan diselenggarakan di gedung DPR RI Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi para pengurus adiwastra Nusantara untuk dedikasinya dalam dunia batik Nusantara dengan penyelenggaraan pameran adiwastra Nusantara secara rutin setiap tahun. Saya kira kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat bagus untuk mempromosikan kain-kain adati baik yang sudah tua maupun kain-kain yang baru diproduksi. Saya kira ini juga menunjang sekali ekonomi kreatif dan juga budaya bangsa seperti batik, tenun, songket, dan lain-lain. Fadli Zon juga mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja keras mendaftarkan batik sebagai warisan budaya dunia dan aktif mempromosikan batik hingga seluruh elemen masyarakat bangga mengenakan batik di berbagai kegiatan. Fadli Zon berharap banyak warisan budaya Indonesia yang dapat diperkenalkan dipromosikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari pejabat sampai masyarakat biasa, dari anak-anak sampai kakek nenek, dari laki-laki, perempuan, semua saya kira sudah menerima batik itu sebagai pakaian yang bisa all occasion gitu ya, sewaktu-waktu dalam acara resmi, acara biasa, acara keluarga, dan lain-lain gitu. Nur Fuad dan Nur Baini, TVR Parlemen melaporkan.